Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini Jumpa lagi dengan saya Vicky Kimpong Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat Ada video-video yang menarik yang sudah dirangkum Untuk memberikan kalian semua berita-berita terupdate terkini Dan semoga ini edukasi kalian semua Tanpa perlu banyak pas-pasih Kita akan segera membahas videonya satu persatu Let's do this Dugaan korupsi pengadaan ternak ayam 9,18 miliar Korupsi ternak ayam dikorupsi lagi 9,18 miliar Ada saja sesuatu hal yang mau mereka korupsi Apa mungkin kasus ini yang Mas Kaisang maksud Soal bawa-bawa ayam Kaisang ini ada saja tingkahnya Dari partai mana kira-kira Kita akan cari tahu itu dari partai mana Coba kita cari tahu dari kolom komentar soal korupsi Apa aku bilang si Bung Subwayam Pasti ada kelanjutannya Lanjut Mas Kaisang Kita tunggu berita selanjutnya Apakah ada informasi dari partai mana Pasti PDIP lagi Jangan usah usun Nggak boleh kayak gitu ya Nggak boleh kayak gitu Janganlah so-usun ya Tapi ada benar juga Jangan Kita harus tunggu bukti dulu teman-teman ya Jangan berspekulasi Nanti kita cari tahu Siapa yang melakukan korupsi Nanti kita akan update kepada kalian semua Next teman-teman ya Kalau itu aku percaya Dia akan jalan engklek Tapi sampai sekarang Tidak jalan engklek Janjinya selalu ditagi oleh netizen Tapi beliau bungkam Beliau disebut-sebut Sengkuni di Indonesia Dan muncul dugaan bahwa Fufufafa adalah Amin Rais Nah apa pendapat kalian? Silahkan komen di bawah Kalau akun Fufufafa diduga Amin Rais Saya lebih percaya Itu akun milik Amin Rais Saya lebih percaya itu Karena Ya karakter dan waktunya Dari tulisan tersebut Dan dari Dari bagaimana Amin Rais Berkata-kata kepada Pak Jokowi Itu lebih masuk akal ya Next teman-teman Pak Amin Rais bilang Seret Pak Jokowi Dan keluarganya ke penjara Pas kalengser Astaga Pak Amin Rais Anda itu benar-benar Sengkuni Orang jahat Anda itu memang Benar-benar Orang-orang jahat Tak bisa pikir deh Orang seperti ini kok Bisa hidup Lebih lama gitu Hanya untuk Bisa membuat ribut Orang kayak Pak Amin Rais ini Kok bisa dia hidup Lebih lama Habis pikir deh Itu misteri lah Ya gitu bang Ya kerjanya apa sih Selama hidup Apakah dia hanya Menambah dosa Apakah dia hanya Membuat keributan Apakah dia hanya Hanya ingin Hidup menjadi sampah Di masyarakat Kok kerjanya Seperti itu loh Apakah dia tidak melihat Bahwa dia itu Lebih buruk dari Pak Jokowi Apakah dia tidak Melihat Bahwa dia itu Lebih jahat dari Pak Jokowi Memang Pak Jokowi itu Tidak sempurna Tetapi setidaknya Beliau sudah memberikan Yang terbaik untuk negara ini Ya Ya walaupun banyak Pihak yang kecewa gitu loh Pak Amin Rais kerjanya apa Tidak kerja Kelantangan Kerjaan dia hanya Memfitnam Menjatuhkan orang lain Dan bahkan Membuat ribut negara ini Itulah kerjaan Amin Rais Memang benar sih Memang benar sih Orang-orang yang bergabung Dengan Pak Amin Rais itu Bawanya pasti Auranya negatif terus Ya betul Auranya pasti Ya baik Ya sengkuni itu Aura sengkuni Setan-setan yang berkerumun Hanya datang untuk Membuat ribut Dan membuat gelap keadaan Itulah Pak Amin Rais Sangat menyedihkan sih Dengan kejadian Pak Amin Rais ini Bukannya semakin tua Memperbaiki diri Malah Menambah dosa Ingat Pak Bapak itu sudah bawa tanah Tinggal nunggu waktu Bapak itu dipanggil Oleh Malekat Isrofi Nanti Bapak bertanggung jawabkan Segala hal Bapak yang lakukan Selama ini Dari Bapak menjatuhkan Pak Soeharto Bapak memfitnah Dan Mengkudeta Ini Ini Kentara sekali Masa ini udah emosi sekali Sama Pak Amin Rais Karena Pak Jokowi Dikata-katakan seperti itu Ini salah satu Dari ratusan juta rakyat Indonesia Yang mengungkapkan Kekesalannya Kepada Pak Amin Rais Lewat social media Sampai kalian bisa mendengar Unek-unek Sudah dikeluarkan Kenapa ya Orang sejahat ini Itu masih dibiarkan lama hidup Orang Yang banyak Melakukan kejahatan Justru Lebih banyak Dikasih kesempatan hidup oleh Tuhan Gunanya Untuk apa Supaya mereka bisa tobat Supaya mereka Tuhan sayang sebenarnya Ya Tuhan sayang semua makhluk hidup Bahkan Amin Rais pun Disayang Tuhan Makanya Tuhan ingin Dia tidak binasa Dia tidak masuk neraka Agar supaya Diperpanjang masa hidupnya Ayolah Pak Amin Tapi kesebaran Tuhan itu Ada Ada masanya ya Ya dimana Kalau Anda sudah Keras hati Seperti Firaun Yang mana lagi ya Teman-teman ya Aduh Tapi jangan sampai keras hati Kalau Tuhan sudah kasih kesempatan Itu kesempatan itu Dipergunakan dengan sebaik-baiknya Janganlah Disisiakan kesempatan umur Yang tidak diberikan Tuhan Dengan acara Anda Menambah-nambah dosa Coba lah Kita semua berdosa Tapi kita harus saling mengingatkan Satu dengan yang lain ya Ya semoga Pak Amin Rais tobat Kita berdoa yang terbaik saja Ya Dijungkalkan Atau sengaja jungkalkan Aduh Nanti Aku lihat Ibu Pertiwi lagi lagunya ya Aduh Pura-pura jatuh Gak urus istri dan keluarga di rumah Gak urus suami dan keluarga Anak-anak di rumah malah Apa mereka gak punya keluarga apa teman-teman ya Ini judul filmnya apa Anak-anak-anak Saat yang tepat Untuk menyerah Jokowi Apakah ada komentar netizen lagi Bersama seluruh dinasti politiknya Di hadapan sidang pengadilan Yang terbuka Untuk umum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jadi saya diberi tugas oleh Teman-teman kita semua Untuk membaca Nanti kita akan Baca unik-unik netizen di komentar teman-teman ya Jadi teman-teman sudah pasti sudah melihat Ini adalah konferensi pers Sengkuni dan para bawahannya Untuk Menyerah Pak Jokowi ke penjara Usai lengser katanya Dan kita akan sama-sama baca Apa pendapat netizen Unik-unik netizen Soal Amin Rais dan kawan-kawannya ini Coba kita baca teman-teman ya Sengkuni-sengkuni Indonesia Partai SSI Ayo Dirikan saja kalian Partai SSI Sengkuni-sengkuni Indonesia Mbak Amin Mbok Uwis Leda Di Sengkuni Jendangan pun sepuh Jendangan kedai Menditoratu Dados penutup masyarakat Dados pamomong Ampun kados niki Aku gak ngerti teman-teman ya Hanya coba baca Masyarakat dan ulama yang mana nih Sengkuni Penuhi dulu janjimu Yoni Tandai orang-orangnya Saya akan jadi pengikut kamu Min Kalau kamu bisa tepati janjimu Janjinya apa Jalan kaki dari Yogyakarta ke Jakarta dengan engkle katanya Min sadar Min Seluruh rakyat kecil Indonesia Akan menjaga Bapak Jokowi Presiden Saya dan rakyat Indonesia tenang Aja Bapak Jokowi rakyat bersama Bapak Jokowi Saya dan rakyat Indonesia Masyarakat cinta Jokowi Presiden terbaik Profesor Dr. Amin Rais yang terhormat Anda mewakili rakyat yang mana Mantap lanjut Amin Rais ya oleh Profesor Profesor atau Prof Okator Kacau ini orang Mantap Bapak Jokowi Aduh ada induk Eh Dian Lanjutkan Pak D Kalau memang bukti lengkap Buktikan sama rakyat Indonesia Penegak hukum yang aman Rakyat yang mana bos Jadi kebanyakan mendapatkan Apa dari netizen ya Protes Bingung jadi masyarakat yang mana Kasian sekali Pak tua-tua ini ya Sehat selalu Pak Amin Rais Eh ada yang doakan sehat Supaya bisa melihat Prabowo dan Gibran dilantik ya Siap dukung Pak Jokowi Salam Dayak Kalimantan Pak Amin carilah kebaikan Kalau mau partai umat menang Pak masyarakat butuh kedamaian Itulah yang masyarakat heran ya Pak Amin Rais ini kok Nggak ada tobat-tobatnya sih Nggak ada capek-capeknya Bahkan abang tadi katakan Kok Pak Amin Rais ini Diberikan umur panjang sih Kerjaannya menambah dosa katanya Ya kita manusia Tidak luput dari dosa Tapi setidaknya Jangan tambah-tambah dosa Ya seperti itulah Seperti yang saya sampaikan tadi Jangan heran Jika ada orang Yang Terlihat Sehat-sehat Dan baik-baik saja Di saat mereka melakukan kejahatan Seperti ini Itu Dalam Bible pun Dalam Alkitab Menjelaskan juga Raja Daud Atau King David Atau Daud Kalian tahu ya Itu Sempat iri dengan orang-orang Seperti Amin Rais ini Mereka Hidup Di luar Jalan Tuhan Mereka hidup Melakukan kejahatan Tapi kok kehidupan mereka Makmur-makmur saja Kedupan mereka Seperti tidak ada masalah Kedupan mereka Mereka umur panjang Tapi Tuhan memberikan Memberikan penjelasan Kepada Kepada Daud Seperti ini Orang-orang Seperti mereka ini Yang terlihat Baik-baik saja Melakukan kejahatan Terlihat seperti Aman-aman saja Umur panjang Mereka itu Seperti berdiri Di tanah yang licin Di lantai yang licin Ketika mereka Jatuh Itu tidak bakalan Bangkit lagi Tidak bakalan Sekali mereka jatuh Orang-orang yang melakukan Kejahatan-kejahatan Seperti ini Orang-orang yang melakukan Nampung-nampung dosa Menjatuhkan orang lain Mereka terlihat Umur panjang Mereka terlihat Santai-santai saja Aman-aman saja Tapi ingat Ketika sekali mereka jatuh Itu tidak bisa bangkit lagi Berbeda dengan orang benar Berbeda dengan orang yang Pure hatinya Mengikut Tuhan Dan melakukan kebaikan Orang yang seperti itu Orang-orang yang hidup benar Itu jatuh Tujuh kali dia jatuh Itu dia akan sampai tergeletak Tapi Tidak akan sampai tergeletak Tapi dia akan Bangkit lagi Bangkit lagi Sepuluh kali jatuh Sebelas kali dia akan bangkit Tujuh ratus tujuh puluh tujuh kali jatuh Dia akan bangkit Tujuh ratus tujuh puluh kali juga Orang benar Dia akan jatuh Tapi akan bangkit Tapi kebangkitannya itu akan bawa dia di level yang lebih tinggi Jadi jangan iri Jangan marah dengan orang-orang yang berbuat dosa Seperti itu Yang kelihatan mereka umur panjang Dan baik-baik saja Tunggu saja Satu titik Mereka jatuh Mereka tidak akan bangkit lagi Itu bukan kata saya Tapi kata Firman Tuhan dalam Bible saya Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar Saya pamit dulu See you on the next video guys And God bless Bye guys